Assalamualaikum, salam sehat bro pada saat saya membahas modul charger TP4056 ini ada yang bertanya ini maksudnya gimana gagal paham saya dari pertanyaan ini rupanya baru melihat channel saya, sebetulnya sudah lengkap tapi tidak apa-apa, akan saya coba terangkan, jadi karena pertanyaannya tidak tahu sama sekali jadi akan saya terangkan kenapa dibuat modul TP4056 jadi saya buat kenapa kemudian dasar charger dan syarat aman charger, oke yang pertama dasar charger kalian harus memahami dahulu oke ini dasar charger jadi ini sumber input ini baterai atau aki, ini besar arus seperti yang yang sudah sering saya katakan misalkan sumber input sorry misalkan kita menggunakan lipo tegangannya 3,7 volt ini cut off nya di 4,2 bila menggunakan live pompa 3,6 cut off nya di 3,6 ini 3,2 ini cut off bila kalian menggunakan baterai baterai 12 volt cut off nya di 13,8 oke, bila kalian mencarger tanpa bantuan apapun bila kalian mencarger baterai litium maka tegangan yang bagus digunakan sebesar 4,2 volt input nya sedangkan live pompa 3,6 volt sedangkan aki 13,8 ini contoh saja bro jadi dari dasar charger ini bila kalian mencarger baterai atau aki dengan tegangan ini maka tegangan sumber jangan melebihi tegangan yang tercantum ini jadi kesimpulannya tegangan input yang digunakan bila tanpa menggunakan modul apapun agar aman gunakan sebesar tegangan cut off baterai yang akan kita charger itu dasar pertama dasar kedua besar arus besar arus besar arus ini tergantung dari perbedaan antara tegangan baterai dan tegangan input bila jedanya lebih besar misal misalkan lagi kita misalkan lithium saja ini dari pengalaman saja misalkan kita lithium menggunakan tegangan 4,2 volt bila baterainya yang kita cat sebesar 2,6 volt artinya kosong maka arus ini bisa sekitar 4 ampere arus akan berkurang terus sampai cut off misalkan disini 4,2 tentunya arus akan 0 ampere 4 ini masih sekitar 500 mili ampere sedangkan pada tegangan antara 2,6 sampai 4 kira-kira masih sama paham ya bro jadi besar arus tergantung perbedaan tegangan tegangan antara baterai atau aki dengan input contohnya lithium seperti ini oke mudah-mudahan kalian paham lalu kenapa ada TP4056 karena pada umumnya modul-modul charger seperti ini ini saya bicara umum maksimum sekitar 2 ampere itu pun maksimum umumnya sekitar 1,2 ampere karena itu dibuat TP4056 jadi TP4056 rangkaiannya seperti ini jadi agar charger yang digunakan untuk mencarger lithium aman maka besar arus untuk mencarger baterai dibatasi oleh TP4056 paham ya bro kenapa dibuat TP4056 untuk mengamankan input yang digunakan jadi rangkaian seperti ini kalau kalian perhatikan ini input 5 volt dan ini baterai dan ini beban kemudian keunggulannya TP4056 ini pada saat di charger dia masih tetap bisa digunakan artinya baterai bisa diberi beban pada saat di charger beda dengan BMS kenapa karena sumber beban hanya di handle oleh baterai sedangkan charger tidak pengaruh karena adanya pembatas arus pada TP4056 paham ya bro kemudian syarat aman seperti yang saya katakan tadi TP4056 ini membuat input yang digunakan untuk mencarger sangat aman karena ada pembatas arusnya kemudian untuk fungsi DW01 ini ini merupakan BMS1S sebetulnya jadi dengan adanya ini maka baterai ada deteksi besar arus yang mengalir dari baterai kebeban jadi fungsi MOSFET ini BMS ini sebagai pembatas arus dari baterai kebeban oke paham ya bro nanti akan saya terangkan kita coba dahulu saya coba langsung ceritanya saya lepas dahulu ini kabelnya oke yang akan saya praktekkan dasar dari charger yaitu tanpa modul apapun kalian yang harus kalian perhatikan nanti tegangan input dan tegangan baterai saya ukur dahulu tegangan baterainya terbaca kalian perhatikan 3,4 oke jadi kalian charger saja ini saya menggunakan terlihat tidak terbaca terbaca bro jadi saya set di 3 volt jadi karena besar arus tergantung perbedaan tegangan input dan output karena input lebih kecil maka arus belum mengalir kalian perhatikan besar arusnya ingat jangan sampai terbalik positif dan negatif perhatikan masih 0 bila saya naikkan ini tegangan 3,48 merupakan tegangan baterai yang terbaca saya naikkan atau saya lepas dahulu saya buat 3,5 seperti ini saya coba arus sudah mengalir sebesar 100 kemudian untuk meningkatkan arus kita harus menaikkan tegangan input khusus litium maksimum sebesar tegangan cut off arusnya yaitu 4,2 kita coba saja saya naikkan 3,7 saja sudah hampir 1 ampere paham ya bro jadi kalau kita buat maksimum tanpa modul deteksi maka arus bila kita beri 4,2 sekitar ini catanya 4 ampere jadi kalian harus hati-hati bila langsung karena itu agar aman dalam mencarger kita membutuhkan modul yang mempunyai tegangan cut off artinya pada saat baterai full maka ini akan diputus itu yang disebut dengan BMS jadi charger syarat utama dalam mencarger yaitu tegangan cut off jadi disini tegangan cut off BMS jadi pada saat tegangan baterai full maka tegangan input sudah tidak bisa mencarger baterai karena ini diputus oke itu syarat pertama dari mencarger kemudian syarat kedua dari mencarger yaitu pembatas arus ini hebatnya TP4056 yang sudah saya katakan tadi bahwa dia ada pembatas arus saat charger sedangkan BMS tidak ada kemudian BMS sendiri ada pembatas arus saat disarger dan ada pendeteksi tegangan bila baterai di bawah 2,6 volt ini standar dari DW01A paham ya bro kenapa TP4056 ini jadi sangat lengkap sekali tentu ada kelemahannya dengan menggunakan TP4056 yaitu besar charger maksimum 1A dan praktiknya sudah saya lakukan di video sebelumnya atau ada pada deskripsi bagaimana caranya mencarger sampai lebih dari 2A ingat bro karena MOSFET yang digunakan tipenya FS8205 untuk BMS1S umumnya seperti ini maka arus maksimum MOSFET ini sekitar 3A jadi bila kalian mencarger langsung dari input ini usahakan arus maksimum 3A agar MOSFET nya awet paham ya bro ada lagi saya rasa tidak ada lagi sebetulnya ada untuk kenapa baterai di paralel tapi lain kali saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh selamat